Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Selamat datang di channel aku Mama Alma Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Untuk kalian yang sedang sakit Semoga segera Allah sehatkan kembali Dan dapat beraktifitas seperti biasanya Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillahirrohbilalamin Kali ini aku bisa share lagi tentang kegiatan aku Ini adalah rutin last aku di pagi hari ya Seperti biasa Bangun subuh gitu ya Abis surat subuh tuh langsung terjun ke dapur ya Abis suci piring Terus kemudian aku langsung masak nasi ya Nasi itu harus diduluin pokoknya mah Karena memang kita sarapan tuh selalu langsung makan nasi gitu ya Gak pernah sarapan yang lain jarang banget Jadi nasi itu udah harus banget diduluin Nah kemudian ini aku mau goreng tempe dulu ya Kemarin sore tuh aku bacem tempe Di minggu ini untuk tempe aku tuh goreng kayak gini aja ya Cuman aku bumbuin sebelumnya aku marinasi sama kaldu ayam dan juga garam Kayaknya mereka juga udah pada bosan gitu ya Makan tempe diungkap terus Makanya udah sekarang dibikin kayak gini aja Jadi sore yang berumah tangga tuh memang kadang-kadang suka puter-puter otak terus gitu ya Setiap minggunya Gimana caranya biar mereka kalau bosan gitu kita ganti dengan menu yang lain Atau mereka lagi bosan dengan dimasak si A Ya udah kita masaknya dengan B gitu ya Jadinya ya begitulah ya Kalian juga kayak gitu gak sih teman-teman Ya walaupun memang sebenernya kita udah meal plan gitu ya Udah punya stok di kulkas Tapi tetep aja sih ada hari dimana kita ngerasa Aduh bosan ya dibikin ini terus Aduh bosan ya dibikin itu terus gitu ya Jadi ya kita juga harus apa ya menyesuaikan juga ya sama anggota keluarga Kalau memang mereka lagi bosan dibikin menu A Yaudah kita ganti aja kita bikin menu B Maaf ya teman-teman ada suara bocil aku Karena aku lagi ngeceh dia pun ikutan ngeceh juga Tapi ada satu hal yang mungkin mereka gak pernah bosan sama ayam goreng gitu ya Kayaknya mereka kalau ayam goreng memang gak pernah bosan deh Aneh bagus juga Nah kemudian ini aku mau ngangatin juga Soto ya jadi kemarin sore tuh Aku bikin soto ya kuah soto Kan aku beli ceker ya teman-teman di food prep aku yang sebelumnya Mungkin kalian juga udah nonton Nah disitu kan aku beli ceker Nah ini cekernya tuh kemarin sore Aku bikin kuah soto seperti ini ya Terus kemudian pas kemarin aku udah ambil sebagian untuk makan di malam hari gitu ya Eh aku kemasukin ke dalam kulkas kan Terus pas pagi-pagi aku lihat jadi kayak gini loh teman-teman Kalian bisa lihat sendiri ya Jadi kayak bubur ya Apa namanya jadi mereka jadi ngental gitu ya si kuahnya Mungkin karena lemak-lemak dari si ceker ayamnya ini ya teman-teman Nah ini tuh ya gini aku tuh cuman bikin kuahannya kayak gini ya si sotonya Kuah soto terus kemudian Dalamnya tuh aku cuman pakein ceker sama wortel Isiannya juga enggak seperti soto pada umumnya gitu ya Karena memang ayam ada di kulkas aku tuh cuman ada wortel terus kemudian kol dan juga daun bawang seledri Untuk kol dan daun bawang seledri nya ini tuh aku enggak satuin ke si kuah sotonya ya Karena menurut aku kol tuh kalau disatuin terus kita taruh semalaman gitu ya teman-teman Itu kayak jadi bikin basi gitu loh Kalian ngerasa kayak gitu enggak sih kalau kol tuh memang cepat basi gitu ya Jadi makanya kemarin tuh juga aku cuman bikin kuahnya tuh yaudah ceker doang sama soto lagi Ceker doang sama wortel gitu ya Kalau untuk tambahan yang lainnya seperti ini sayur-sayurannya tuh aku pisah gitu loh teman-teman Dan ngomong-ngomong itu adalah pertama kalinya aku bikin soto Dan ternyata tuh enggak begitu buruk gitu ya Aku juga ingetin step by step dari resep yang aku temukan di google ya Dan alhamdulillah ternyata pas aku cobain masak seperti itu tuh alhamdulillah banget teman-teman Enggak begitu buruk Sebenernya kalau kita mau belajar apapun itu kita pasti bisa ya ya enggak sih Nah jadi tuh kita tuh memang suka banget sama yang namanya soto ya teman-teman Aku, mamaku, suamiku Pokoknya mah semuanya anggota keluarga kita tuh suka banget sama soto Tapi karena aku tuh suka takut kalau bikin soto tuh dagal gitu Kayak ada bau amisnya atau apalah pokoknya mah kayak kurang jos gitu ya Makanya aku tuh kalau bikin soto tuh enggak mau gitu males Nah tapi pas kemarin kayak dipikir-pikir Eh masa sih maksudnya enggak mau berusaha gitu ya bikin soto sendiri Ya walaupun mungkin enggak seenak abang-abang jualan gitu ya Tapi kan ya lumayan gitu ya daripada kita harus beli terus Setiap pengen soto beli, setiap pengen soto beli Yaudah lah sekali-kali kita bikin gitu ya Ya kalau sering bikin pasti nantinya juga kan akan semakin bisa gitu ya Pokoknya ingat selalu kata pepatah ya teman-teman Bisa karena biasa Jadi kita memang harus membiasakan diri ya enggak Nah ini alhamdulillah ya untuk masakan aku di pagi ini tuh sudah selesai Lanjut abis masak-memasak seperti biasa ini Mau aku lap-lap dulu si kompor dan mejanya juga Karena kalau udah goreng-menggoreng, udah masak-memasak tuh pasti kotor banget ya dapur tuh Ini juga aduh aku tuh sebenernya gatel banget tau teman-teman Kalau ngeliat teman-teman yang suka pada makeover kontrakan Kayak gitu-gitu Aduh aku tuh gatel banget tau enggak sih ya Kayaknya pengen banget gitu loh Nge-makeover kontrakan aku biar lebih cantik Kalian bisa lihat sendiri ya dinding-dindingnya itu Ini tuh pada hitam-hitam kayak gitu Terus kan aku tuh mau tempelin stiker ya Yang seperti di belakang kompor itu Tapi ternyata nggak bisa nempel teman-teman Si perekatnya tuh jadi nggak bisa nempel deh pokoknya mah ya Nah itu aja aku tuh pakein paku atas bawah kiri kanan Baru bisa terpasang seperti itu Jadi aku nggak tau juga kenapa ya itu kayak gitu Jadi si dindingnya itu nggak bisa ditempelin stiker Ya Allah Pernah aku tuh udah gatel banget asli loh Pengen banget gitu ya Di makeover sedikit dipakein stiker Biar nggak terlalu buluk juga gitu loh teman-teman Terus aku juga mikir ya apa pakein lem ibon aja gitu Tapi kata suamiku nanti kalau dipakein lem Katanya takutnya keropos gitu dindingnya Kalau menurut teman-teman gimana nih Mungkin kalian boleh ya Kalau kalian ada masukan Atau misalkan belinya stiker yang seperti apa Biar bisa nempel Boleh ya kalian sharing-sharing juga di kolom komentar teman-teman Nah lanjut ini tadi aku habis lap-lap kompor Dan juga meja ya Sekarang aku tuh lagi sapu-sapu Terus kemudian aku lanjut juga untuk ngepel Kalau untuk ngepel sendiri sebenernya tuh nggak tiap hari ya teman-teman Jujur aja Kalau misalkan udah diinjak tuh udah kayak lengket Udah nggak enak banget Nah itu baru aku pel Sebenernya kalau punya anak kecil tuh ya Aduh jarang banget rapihnya Jarang banget bersihnya Udah dibersihin bentaran doang Juga udah langsung kotor lagi Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman Namanya juga boci lagi aktif-aktifnya gitu ya Banyak gerak, banyak makan, berantakan kalau makan tuh Jadi ya mau gimana lagi gitu ya Mudah-mudahan aja apa yang kita kerjakan ini Menjadi redang pahala ya Untuk kita para ibu rumah tangga Semangat tokonya mah Ya walaupun terkadang nggak bisa dipungkiri juga ya Terkadang kita tuh suka bosen Jenuh melakukan hal yang sama Dan terus berulang setiap harinya Ya kalau misalkan lagi bosennya Kita istirahat dulu Terus kita melakukan hobi Yang bikin mood kita naik Menurut aku itu penting banget ya Untuk kita para ibu rumah tangga Karena seorang ibu rumah tangga itu Rentan banget sama yang namanya stress Jadi wajib banget kita punya hobi Dan juga kita tuh Me time ya Me time tuh sangat penting banget Menurut aku ya teman-teman Karena kita tuh penting banget Menjaga kewarasan Menjaga kesehatan fisik Dan juga mental kita Karena kalau fisik Apalagi mental seorang ibu tuh Sudah kayak keganggu Udah kayak mau marah-marah Meledak-ledak mulu gitu ya Nanti anak bisa jadi sasaran Makanya dari itu gitu ya Walaupun secapek apapun Sejenuh apapun Kayak udah bosan banget Ya pokoknya mah harus banget ya Meluangkan waktu untuk diri kita sendiri Melakukan hobi kita Yang bikin mood kita naik tuh Sangat penting sekali Jadi walaupun sesibuk apapun kita Harus banget ya Menyempatkan diri Untuk diri sendiri Membahagiakan diri sendiri Dan mencari kebahagiaan Untuk diri kita sendiri Itu wajib Kebahagiaan suatu rumah tangga itu Tergantung pada si ibu Ya enggak sih Kayak misalkan kita Kalau lagi moodnya jelek Pasti seisi rumah tuh kayak Sumpak gitu ya Kayak semua orang pada Diam-diaman gitu loh Kalau aku ya Tapi kalau kitanya ceria Kitanya happy Kitanya bahagia Seisi rumah juga Pasti ikutan bahagia Oke lanjut ya teman-teman Nah ini adalah rutinitas aku juga Di setiap harinya Cuman jarang banget Aku share ke youtube ya Ya karena memang Satu dan lain hal ya teman-teman Makanya aku tuh jarang banget Nge-share kegiatan aku Yang satu ini Tapi untuk teman-teman Yang ikutin video aku dari awal Pasti kalian juga udah tau ya Kalau aku tuh kan memang punya Ada usaha sampingan Kecil-kecilan ya teman-teman Alhamdulillah Ada usaha bikin dompet Dan juga bikin tas Nah ini tuh aku lagi Pilih-pilihin dulu Si dompetnya Karena ternyata Masih ada yang kecampur-campur gitu ya Ya namanya juga manusia ya teman-teman Apalagi mungkin Tukang jahit juga lagi capek Lagi banyak kerjaan gitu ya Jahitannya banyak Mungkin mereka juga ada yang Kelewat-kelewat Makanya yang kotor Sama yang bersih tuh Jadi kecampur-campur Seperti ini Nah jadi yang kayak gini-gini tuh ya Teman-teman tuh Kalian bisa lihat sendiri Kalau ada garis-garis seperti ini Ini tuh kan maksudnya Ke yang kotor gitu ya Karena kalau Dompetnya kayak gini Pasti nanti tuh Kita tuh suka dapat komplain gitu ya Dari si pembeli Makanya ya harus kita Sortir lagi ya teman-teman Walaupun mungkin terkadang Adalah yang keselip-selip gitu ya Tapi insya Allah Kalau udah dicek Dua kali seperti ini Insya Allah Nggak akan ada yang Cacat ibaratnya ya Biasanya untuk Dompet-dompet kecil Seperti ini Kita masukannya tuh Ke toko-toko emas ya Atau misalkan Kalau ada yang Order Untuk acara pernikahan Atau souvenir-souvenir gitu Kita juga terima ya teman-teman Jadi untuk teman-teman Dan benar-benar Barangkali ada yang berminat Untuk souvenir pernikahan Atau hitanan Atau apapun itu ya Boleh hubungin Mama Alma Insya Allah Siap pengiriman ya Di daerah Jakarta Timur Dan juga sekitarnya Aslinya mah Ini aku ngerjainnya tuh Berjam-jam ya teman-teman Makanya kenapa ini Aku udah ganti baju aja Karena udah kepotong mandi dulu Kepotong makan dulu Kepotong juga gitu ya Apa namanya Ngerusin bocil dulu Makanya seperti ini Karena aslinya mah Videonya tuh panjang Kali lebar bagi dua gitu ya Cuman ya karena Di edit-edit ya teman-teman Untuk kebutuhan Yoh konten Makanya jadinya tuh Ya pendek gitu ya Cuman beberapa menit doang Paling lah aslinya Malah berjam-jam Ya setiap hari juga Seperti ini Alhamdulillah Ada kesibukan Ada kerjaan Alhamdulillah Untuk tambah-tambah Gitu ya Untuk tambah-tambah Pemasukan Masya Allah Mudah-mudahan Allah berkahi Dan Allah lancarkan Amin Ya robbal alamin Gak berasa Ini video aku juga Udah mau selesai Terima kasih banyak Untuk kalian semuanya Yang udah menemani Kegiatan aku kali ini Dari awal sampai akhir Dan gak disekip-sekip Terima kasih banyak Mudah-mudahan Kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan Yang berlipat ganda Amin Ya robbal alamin Untuk kalian Yang belum subscribe Channel aku Bantu juga ya Support aku Dengan ditekan Tombol subscribe-nya Juga dinyalakan Lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Video terbaru dari aku Jangan pernah lupa Untuk selalu bersyukur Dan bahagia Apapun situasi Dan kondisinya Sampai bertemu Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye